hai hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman seperti biasa sebelum mulai aktivitas di pagi hari diawali dengan topop atau briefing planning kerja hari ini ya susunan kerja berikutlah setiap kepala pasti mengajukan rencana kerjanya masing-masing kita mulai yang pertama penutupan lubang kabel teman-teman nah ini lubang kabel karena laba yang sudah siap sudah sudah dinaikkan ke atas langkah selanjutnya kita tetap kembali yes kita tutup menggunakan ccp-nya menggunakan ccp-nya yaitu ccp-nya sudah mulai pakai Hai nah proses penutupan guys sambil menunggu Hai proses penutupan selesai hai 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 nih sambil menunggu proses penutupan nah ini kita boleh rehat sekejap biasa ini ya boleh rehat boleh lepak-lepak sambil menunggu Hai karena belum ada kerjaan guys dan sambil kita lihat video ini alangkah baiknya teman-teman tolong bantu support channel saya biar semakin berkembang guys dengan cara subscribe ya subscribe subscribe itu gratis guys biar saya semakin bersemangat untuk memberikan edukasi-edukasi setiap pekerjaan yang saya berikan guys nah langkah selanjutnya kita kompak guys karena penutupan lubang sudah selesai tinggal di kompak atau dipadatkan proses pemadatan guys nanti langkah selanjutnya di taruh kain atau gilbek atasnya terus baru itu batu tapi penaruhan kain dan batu tidak sempat saya dokumentasikan guys karena ada hal tadi ini berikut Hai pengumpekan atau pemadatan tanah biar padat setelah tadi semua siap kita lanjut pindah lain tempat guys geng orang tempatan proses selanjutnya ini pembongkaran shoring atau penahan tanah rutuh kita ambil semua papan-papannya waktunya nanti kita tutup ini dikarenakan kabel sudah di join atau disambung waktunya pengambilan papan atau kayu-kayu ini penahan tanah ini proses seding atau hopel pemasangan hopel bolehlah ini nah ini proses kabel sudah disambung dan waktunya kita tutup nanti kita tutup menggunakan pasir dulu guys menggunakan pasir dengan ketebalan jatuh kaki atau 30 cm daripada penyambung ini guys nah ini papan semua sudah bersih sudah diangkat langkah selanjutnya geser belum ditutup pasir ini ada kabel optik atau kabel betul komputer yang kecil ini kita beri pipe atau paralon fungsinya biar tidak putus waktu kita timbun nanti atau taruh pasir ini proses nah ini proses asam lambung pemasangan paralon atau pipe atau korek ketel bahasa sininya bahasa Melayu nya korek ketel guys yang bagi yang sudah subscribe saya berterima kasih dan saya doakan semoga selalu diberi kelancaran kemudahan mula rezeki selalu diberi kemudahan dan kelancaran bagi yang belum subscribe saya mohon untuk dukungannya semoga subscribe ya guys biar semakin berkembang biar semangat saya membuat video edukasi bagi teman-teman anak rantau nah ini prosesnya guys ya kabel kecil itu kita beri barang-barang guys biar tidak putus karena ini kabel ini terbuat dari mica atau kaca yang mudah patah sekali patah tidak boleh disambung nah itu untuk buah durian baru berbunga guys banyak sekali lebat ini pohon rambutan di bawah pohon rambutan guys tadi peliwut tadi ada atas nanti abang buang belakang ofis belakang ofis ke belakang pasir sana nah langkah selanjutnya semua sudah selesai kita taruh pasir guys taruh pasir dengan ketebalan daripada lantai kurang lebih dua kaki atau 600 atau 60 cm guys proses pemberian pasir atasnya ini pasir berfungsi untuk apabila nanti jangka panjang kalau ada orang mau gali mau apa jadi nampak bisa kelihatan kalau ada pasir berarti ada barang di bawah nah ini proses sudah siap nah demikian video daripada saya kurang lebihnya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini besok langkah selanjutnya pemasangan kabel slab atau batu guys tunggu videonya selamat menikmati